Intro DPC IKADIN Pekanbaru laksanakan rapat akbar untuk persiapan pelaksanaan turnamen futsal IKADIN Pekanbaru Kapuan. Sejumlah tim dari organisasi advokat senusantara, para penagak hukum, hingga peradilan seriau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jelang perayaan hari ulang tahun yang ke-39 pada tanggal 10 November 2024, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru merancang berbagai kegiatan diantaranya turnamen futsal dengan tajuk IKADIN Cup 1 2024. Hingga kegiatan temukangan lintas organisasi advokat senusantara, aparat penegak hukum atau APH serta peradilan serial. Pelaksanaan kegiatan turnamen futsal direncanakan bergulir selama 3 hari, yaitu tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024, yang berlangsung di Gajah Mada Sport Center Pekanbaru. Yaitu mengkonsolidasi lagi seluruh penitia untuk persiapan di tanggal 25, 26, 27 nanti. Sehingga timbul kekumpakan dan target utama kesuksesan acara ini bisa tercapai. Dan juga memerskema bagaimana teman-teman seluruh anggota DVC IKADIN Bukan Baru bisa berpartisipasi aktif dan mengikuti kegiatan ini. Kegiatan kita pada sore hari ini adalah rapat akbar bersama Ketua IKADIN sekaligus pengurus IKADIN Bukan Baru. Dalam rapat ini sudah berapa kali Pak? Rapat ini sudah kita laksanakan sebanyak 7 kali. Mungkin ini rapat terakhir penitia bersama Ketua dan pengurus IKADIN Bukan Baru. Adapun tujuan kegiatan turnamen futsal dan temukangan ini sebagai upaya meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat tali selatolomi antara penadvokat bersama aparat penegak hukum dan peradilan seprovinsi real. Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.